Segmentasi smartphone entry level nampaknya akan segera memiliki standar baru kembali Realme sebagai salah satu brand smartphone yang cukup populer di kalangan generasi muda akan segera meluncurkan Realme C33 di pasar Indonesia, tepatnya akan diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2022 Kali ini perusahaan menghadirkan smartphone terbaru untuk pasar entry level ini dengan mempertahankan harga jual yang sangat terjangkau berada di rentang 1 jutaan rupiah Ponsel yang akan datang ini dijanjikan akan memiliki spesifikasi dan fitur yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan baterai 5000 mAh dan kamera utama 50MP sebagai nilai jual utamanya Simak luasal lengkapnya dalam video ini Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya Agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami Pada sisi bodi fisik, Realme C33 mengemas desain modern dengan frame flat Secara keseluruhan, bodi belakang ponsel ini terdiri dari material bahan plastik Meski demikian tetap tampak cukup berkelas dengan finishing glossy Terdapat tekstur seperti lapisan pasir dan ada guratan saat terkena cahaya Jika dilihat lagi, struktur bodi ponsel ini bisa dibilang mirip dengan Realme 9i 5G Hanya saja, Realme C33 membawa dua cincin kamera beserta satu lampu LED flash Tampilan depannya bergaya waterdrop knock dengan dagu yang agak tebal Realme C33 dibekali teknologi layar IPS LCD seluas 6,52 inci Dengan perbandingan rasio screen to body 82,1% Resolusi layarnya adalah HD+, 720 x 1600 pixel dengan tingkat kecerahan 400 nits Pada sektor dapur pacunya, Realme C33 ditenagai oleh chipset Unisoc T612 12nm Chipset tersebut memiliki konfigurasi octa-core yang terdiri dari dual-core Cortex-175 Berkecepatan 1,8GHz untuk performa Dan hexa-core Cortex-A55 berkecepatan 1,8GHz untuk penggunaan hemat energi Serta dipadukan dengan pengolah grafis GPU ARM Mali-G67 Chipset besutan Unisoc tersebut memiliki kombinasi yang hampir mirip dengan Mediatek Helio G70 Yang mengusung Cortex-175 dan Cortex-A55 Bahkan kedua chipset ini sama-sama menggunakan teknologi fabrikasi 12nm Terlihat bahwa Unisoc T612 memiliki fitur dan kinerja yang hampir sejajar dengan Helio G70 Namun kedua chipset ini memiliki fitur tambahan yang berbeda sehingga Helio G70 tampak lebih unggul Untuk mendukung aktivitas multitasking, Realme C33 dibekali RAM 3 dan 4GB Serta penyimpanan internal 32 dan 64GB Yang dapat diperluas lagi hingga 1TB melalui slot kartu microSD Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 12 dengan interface Realme UI Has Edition Pada bagian fotografi, ponsel terbaru ini akan menampilkan pengaturan 2 kamera di bagian belakang Yang masing-masing beresolusi 50MP kamera utama dan 0,3MP kamera VGA Sementara untuk kebutuhan selfie, terdapat sensor 5MP di bagian depan Kamera utama pada ponsel ini dilengkapi dengan perekaman video hanya di 1080p 30fps saja Untuk fitur pendukung lainnya, Realme C33 dibekali dengan Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, GPS, speaker, slot microSD, jack audio 3,5mm, microUSB dan sensor fingerprint di samping modi ponsel Sangat disayangkan nampaknya ponsel ini tidak dibekali dengan fitur NFC Untuk menunjang keseluruhan performa ponsel, Realme C33 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian berdaya 10W Ponsel ini juga dibekali mode ultra-saving sehingga perangkat masih tetap bisa melakukan panggilan suara selama hampir 2 jam meski daya baterai tersisa 5% Terkait soal harga dan ketersediaannya, Realme C33 tersedia dalam 3 varian warna Yanni Sandi Gold, Nike C dan Aqua Blue Ponsel ini sudah bisa didapatkan di pasar India mulai harga Rp 8.999 hingga Rp 9.999 atau sekitar Rp 1,6 hingga Rp 1,8 juta Kemungkinan harganya tidak akan jauh berbeda saat masuk ke pasar Indonesia Pihak Realme Indonesia telah memastikan bahwa ponsel ini akan rilis di pasar Indonesia pada 25 Oktober 2022 Sekian dulu ulasan dari kami kali ini Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.